Sementara itu DPD Partai Perindo Kabupaten Oganilir menggelar rapat konsolidasi. Para kader antusias mengikuti rapat jelang verifikasi faktual pemilu 2024. Rapat konsolidasi DPD Partai Perindo Oganilir dibuka dan ditutup langsung oleh Ketua DPD Perindo Oganilir, Hariyata Kosarni. Yang saat ini menjabat sebagai anggota DPD Oganilir dari fraksi Perindo. Rapat konsolidasi kali ini membahas tentang persiapan verifikasi faktual KPU guna menyongsong perhelatan Pesta Demokrasi yang akan digelar pada 2024 mendata. Rapat ini dihadiri oleh seluruh perwakilan kecamatan sekabupaten Oganilir. Ketua DPD Perindo Oganilir, Hariyata Kosarni meminta para kadernya untuk bekerja maksimal sesuai harapan dari Ketum Hari Tanah Sudibyo. Semua persiapan verifikasi faktual KPU sudah dilaksanakan sepenuhnya yang berjalan dengan lancar dan aman tanpa kendala apapun. Kedepan Perindo diharapkan mampu membawa perubahan yang luar biasa bagi kemajuan pembangunan di Oganilir. DPD Partai Perindo Kabupaten Oganilir hari ini kumpul di kantor perindu Kabupaten Oganilir yang sangat kami cintai bahwa kami sudah mempersiapkan untuk verifikasi faktual Partai Perindo 2024 yang akan datang. Alhamdulillah selesai berjalan dengan lancar. Kami seluruh kader pengurus DPD Partai Perindo Oganilir alhamdulillah berjalan dengan baik. Insya Allah selesai. Mari melangkah menuju Oganilir lebih baik bersama Perindo. Perindo hadir di tengah masyarakat untuk perubahan. Dari Oganilir, Fitri Adi, Ainews melaporkan.